Intro Yo, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Syafutra Kembaren di channel kita ini Nah guys, jadi pada kesempatan kali ini Sikit dulu aku cerita Jadi ini ada nih Aku tonton video Bagaimana emak-emak India yang jualan Itu dia mereka menipu cuy Jadi mereka menipu dagangan Yang mana ketika ada customer udah milih buahnya Dia ganti Dengan kecepatan tangannya Sehingga Seharusnya buah yang dipilih oleh customer tadi itu Diganti dengan buah yang sudah-sudah lama Ini ada video Aku namunya di Facebook ya HN24 News Jadi ini HN24 News ini Kita kasih kredit kepada dia Oke langsung aja kita putar videonya Nah, jadi bisa kita lihat Disitu ada ibu-ibu ya Yang jualan Pakai sari merah Baru ada juga bapak-bapak baju putih Yang lagi milih-milih buah gitu ya Nah, dia masih sibuk milih Itu maksudnya itu 50 rupiah Pacas itu 50 rupiah per kilo Pacas survei kilo Pacas survei kilo Nah, lagi milih nih ada Fokus kepada bapak-bapak baju putih Yang bermasker Yang sebelah kanan itu Nah, itu lagi memasukkan plastik kan Nah, itu dia Kita reply Reply, reply, reply Reply ya Kita reply Nah, itu dia Nah, dia pura-pura nimbang ya Pura-pura ditimbang Aduh, pinter kali lah ibu ini ya Ini udah buah-buah yang lama ini pastikan Nah, dibayar nih Bapak yang bermasker baju putih nih Nah, dibawa deh pulang Aduh, kasihannya Kena tipu ya Nih, baju merah Baju coklat Ini juga mau beli ya Tapi, nggak tahu kita lihat Gimana mereka Ini dia ada masukkan-masukan juga Ke plastik Wah, ada yang langsung makan Itu baju merah Langsung makan Cerdas ya Dia langsung baju merah Langsung makan aja Fokus ke kita ini Ke bapak-bapak ini ya Baju coklat Dia ngasih plastik tuh Nah Ya kan Dia ngasih Tengah Dia ganti lagi guys Aduh, 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 aduh Dia pernah-peran Dibangg di ganti Pada yang pasti yang lain Itu terus strategi dia ya Kita tengok replaynya lagi sekali lagi Nah Aduh, aduh Ada aja ya Kecepatan tangan Luar biasa Ibu ini udah ngalah-ngalah Pesulap Internasional ya Dia bayar Dia bawa Dan rata-rata Di India yang beli Apa itu Yang belanja tuh cowok guys Jarang cewek Aduh, kasian kali lah Ini yang bayar ya Alah, ngapain lah Timbang-timbang Gaya Itulah, namanya juga ini ya Dan natural Dan profesional ya Aduh, aduh, aduh Kasian ya Pacasur Pekilo Pacasur Pekilo Artinya itu Satu kilo 20 rupiah Dapat Gitu lah dia videonya guys Ini kita bukan Maksudnya mendiskreditkan Semua pedagang Tidak Tapi ini kita fokus Kepada ibu ini doang Jadi kita ambil pelajaran Untuk selalu fokus Dan hati-hati Karena skem berada di mana-mana Tapi ini kebetulan Ibu-ibu yang pakai sari merah ini Lihai-hali tangannya Jadi kebetulan itu direkam oleh ada para pemuda Yang ada mungkin lebih di atas ya Maksudnya dia Di lantai dua Dia rekam itu Aksi kecepatan tangan ibu itu Mungkin mereka juga sudah mencurigai sebelumnya Nah Bisa kita lihat bagaimana ibu itu Berusaha Ya kan Tetap tenang Memang kalau profesional itu tenang Ketika dihitung-hitung Aku bingung Kenapa banyak plastik Dia letakkan Tadi aku belanja sayur Aku lihat Dia agak ke bawah Dia letakkan sesuatu Agak ke bawah Nah Kita kan di sana Banyak sayur di depan sana Agak keranjang di bawah Kita juga gak tahu Di bawah itu dia ganti lagi Gak tahu Makanya tetap selalu berhati-hati Sehingga kita terhindar Daripada yang tidak kita inginkan Nah Langsung aja kita baca komen Komen daripada netizen Seru nih Netizen India nih Yang komen nih Dari Sarfanzi Ya kan Dia bilang Itu terjadi denganku juga Berarti Apa yang dialami oleh bapak-bapak tadi Yang itu dalam video Dialami juga dengan Sarfanzi Atau jangan Aku juga udah pernah ngalami Tapi aku gak sadar Kan gitu Lalu ada Niras Surajfanzi Dia bilang India saya hebat Katanya Kesembilan dari ratusan orang Tidak jujur Cara dia mendapatkan Sempatan Dia menjara dengan cara yang sama Tadi Sebenarnya dia nulis pakai Perusahaan Hindi ya Tapi harus terjemahkan aja Gitu Jadi Jumanya pun gak enak Gitu kan Nah ini ada juga dari Rambahore Sarma Dia bilang boneka ini Tidak akan mendapatkan tempat Bahkan di neraka Oh Mak Jadi dia bilang Ibu tadi yang jual-jual tadi itu Dia bilangnya boneka Oh sangking udah kesal ya Mungkin dia kan Denerah kamu gak cocok Kalo katanya gitu Oh Mak Nih ada yang lucu nih Ada yang lucu dari Om Prakas Rawal Ini apa kata Om Prakas Dia bilang Ya ampun Apa yang dia lakukan Dan pembeli Tidak tahu apa-apa Mereka akan tahu Setelah pulang Kapan istri akan menceritakan Bisa kita bilang Mungkin nanti Ya ketauannya pas ada di rumah Ya kan Disitulah mungkin Dimana istrinya gitu lah Mungkin ya Baru ada candan gupta Inilah yang terjadi di Delhi Saudara tunjukkan sesuatu Berikan sesuatu Ada daripada Raj John Dia bilang Ketika pelanggan membayar uang penuh Dia memiliki seluruh yang sama dan benar Orang yang melakukan ini Tidak akan pernah kenyang Dan akan selalu lapar Iya betul Rata-rata orang yang Dapatkan duit Atau rezeki itu Dengan tidak yang baik Maka itu biasanya Dia gak akan pernah cepat puas Gak akan pernah kenyang Maksudnya itu gak Gak akan berguna Sia-sia Karena apa yang dia Akan dapatkan Maka langsung habis Segera itu biasanya Oke Itu dari Raj John Ada dari Cauhan Sab Dia bilang Sekarang semua saudara ini Maksudnya Orang-orang yang tadi Kena tipu Dan orang-orang yang kena tipu tadi Ini akan pulang Dan disiksa oleh istri mereka Ada dari Ada dari Amol Grewal Dia bilang Beginilah cara seseorang Mendapatkan kehidupan Terlalu banyak Kemiskinan Tidak membiarkanmu keluar Dari garis Orang-orang seperti itu Mati dalam kemiskinan Wah Maksudnya betul Orang yang kayak gitu Gak akan jadi kaya Gitu-gitu terus Ya kan Malah dia akan Lebih sengsara jadinya nanti Ini ada Sanjay Lohini Sanjay Sanjay Ya kan Sanjay Lohini Dia bilang ini dalam Dalam kali Aku sama sekali Tidak percaya mereka Mereka miskin Karena perbuatan mereka Mereka miskin Karena perbuatan mereka Iya sih Itu mental-mental orang Miskin Gak gitu ya kan Gak jujur Wah yang nipu Gak bagus Ada bilang dari Pahat Pahat Singh Rau Ini talent Gata ya Ada Haider Ali Ansari Saya juga pernah melihat Sihir seperti itu Nah ini yang keren nih Amit Kumar Gupta Dia bilang Wanita seperti mereka Telah mencemarkan Nama baik Semua orang Benar Gara-gara satu pedagang Yang curang Jadi Kasian pedagang-pedagang Yang lain Nanti dianggap Curang juga Gitu loh Kasihan Gara-gara satu orang Yang memperbuat Tidak baik Jadi semua kena Contoh nih Satu orang aja Misalnya dari PNS yang tidak baik Dianggap nanti PNS-PNS yang lain Tidak baik Satu aja nanti Dianggap Misalnya Guru tidak baik Nanti dianggap Guru-guru yang lain Semua tidak baik Gitu juga mungkin Dengan Satu aja Pejabat tidak baik Nanti semua dianggap Pejabat tidak baik Haram Pergi dalam penyakit Maksudnya Kok misalnya Terus kok kayak Gini pun Nipu Kok gak akan Pernah jadi kaya Kok akan tetap Di gerobak itu Kok gak akan Bisa jadi pedagang Buah-buahan yang Paling Sejahtera Paling sukses Gitu Dari Itu kayak Kayak Bang Nabi Siapa sih Dia masih Tahu Bang Nabi Orang-orang yang Lahir tahun 2000 Masih sempat Nonton Bang Nabi Gak Masih lah Mungkin 2005 Oke Thank you so much Semoga udah nonton Semoga nonton Ini saya selalu Merejiki Dan dipermudah Dari segala urusannya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Atatim Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Manajafimurikum Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh